Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan akan mereview mod yang viral atau yang cukup keren ini karena mod ini jarang kita temukan di mod-mod yang lainnya ya dan untuk modnya ini berstatus free bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke dari library-nya saja kita sudah tahu ya ini modnya dari siapa dan langsung saja kita akan review untuk modnya ini untuk lampu shennya disini normal ya untuk shen kanan dan shen kirinya sudah normal buzzernya juga sudah menyala ya juga disini sudah terlengkapi lampu interior strobo running vintage ini strobo nya atas bawah yang bagian kaca bawah saja untuk yang atas ini kosongnya jadi enggak terlalu over gitu dan kita cek untuk bagian wiper untuk wiper disini normal ya ada kendala kita buka untuk pintunya untuk bukan pintu seperti skanya pada umumnya ya disini seperti yang generasi pertama itu dan tapi untuk beperbedaannya itu untuk lampu interiornya disini sudah bisa menyala ya tapi yang skanya itu belum bisa lalu kita tutup lagi dan kita cek untuk bagian belakang untuk bagian belakang disini ada logonya skanya ya kalau yang versi awal itu kalau misalnya nggak ada ya bila salah dikoreksi ini sini untuk shen kanan shen kiri bancaknya sudah menyala dengan normal lalu untuk lampu malam menyala ya serta rom lampu remnya nah disini untuk lampu rem ini sudah bisa bergabung sama strobo ya ini keren banget disini jadi suatu itu ya kemajuan gitu atau ada perbedaan dari versi sebelumnya gitu kalau mundurnya pastinya sudah normal yang gak ada kendala dan kita cek apakah lampu alisnya yang yang depan sudah menyala Oh ternyata masih sama saja ya Oh ya lampu alis yang bagian sen itu nggak nyala kalau nyala itu bakalan keren ya itu lalu kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior ya sama saja ya seperti yang kemarin tapi ini lebih keren banget karena untuk interiornya ini ada ada lampu interiornya jadi keren ya mantap ini untuk interiornya untuk wafernya infong ini jeng hujan ya mantap untuk sapuannya juga bersih disini karena masih hujan rimpik yang tinggi dan bedanya dari monot yang lain itu ketika hujan itu kaca sampingnya di sini ikutan bahasanya jadinya realistis banget atau dipikirkan secara detail ya jadi nggak hanya depan aja dan setelah itu kita akan mau cek untuk animasinya apakah sama untuk animasinya anim pertama tentunya suspensi ya suspensi saja untuk animasi kedua disini membuka bagian bagasi tentunya disini bagasinya sudah flong ya mantap banget lalu untuk animasi ketiga seperti biasa membuka bagian kasar sopir ya ya disini tempat uniknya itu ada di belakangnya temen-temen karena bagian belakang itu bisa bergerak untuk mesinnya walaupun ini belum 3D tapi itu bisa bergerak ya kita coba nah itu dia kerennya ini dua setelah di kata Pak Farid ya jadi mantap banget walaupun bukaan ini bukan kap mesinnya itu bergabung sama bagasi tapi ini sudah bisa bergerak ya andai nanti nanti bisa dipisah itu bakalan keren banget ya jadi kita tidak perlu membuka bagi bagian bagasi jadi bisa langsung membuka kap mesinnya jadi seperti di module itu kita nanti bisa membuka sambil berjalan gitu ya kalau gini kan gimana gitu ya terlihat kurang safety ya kalau di hasilnya karena untuk bagasi di sampingnya ini terbuka gitu tapi kalau yang di module itu kan full 3D untuk mesin jadi lebih bagus ya dan kita buat jalan-jalan dulu apakah ada perubahan dari tarikannya sepertinya sama saja ya ini tarikannya namun andaikan saja nanti ada versi yang tanpa toilet ataupun smoking area supaya bisa dibuat mode parwis ya karena itu adalah salah satu apa ya mungkin mod yang saya inginkan ya jadi di mod ini karena kebanyakan kebanyakan dari mod Mas Angga Sabtura dan Powerin Medewon itu kebanyakan ada toiletnya yang nggak ada itu jarang gitu atau belum ada ya mungkin yang tahu ada varian yang non toilet itu bisa kasih tahu saya ya nanti biar saya review untuk modnya karena itu salah satu mod yang mungkin saya inginkan nah disini mantap banget ya ini contoh sekali untuk STJ yang bermesin skanya ya ini mantep banget atau itu ya Oh yang skanya itu apa itu itu efisiensi Nah itu dia ini dikasih mod delivery efisiensi bakalan mantep ini Nah kita berhenti disini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjalanan pada kali ini dan bagi teman-teman yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru Indonesia oke cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam penonton kali ini bila ada kekurangan salah kata-kata mohon maaf saya Fabrizabton channel Salam Bufu Terima kasih